Mungkin tidak banyak yang tahu, tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Tapi secara konstitusi, Kuala Lumpur masih jadi ibu kota negara. Putrajaya hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan baru dengan statusnya yang hanya pusat pemerintahan. Ibu kota baru Malaysia ini dulunya merupakan... Yo, Mamin kembali lagi bersama saya, Rian. Kauan, bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu dan yang punya hutang. Semoga sekarang menunjukkan hutangnya. Yang belum punya jodoh, semoga sudah dapat jodoh kawan. Amin. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya doakan mudah-mudahan kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia, maupun urusan akhirat. Amin. Dan saya juga berharap, mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Oke kawan, jadi video kali ini banyak sekali yang berkomentar. Menyuruh saya untuk membahas antara IKN dan Putrajaya kawan. Nah, jadi saya sudah menemukan sebuah video tentang yang membahas kedua keindahan. Dan ini kawan, jadi saya sudah mendapatkan videonya kawan dari subscriber saya. Nah, jadi ini urus buat kalian yang bertanya-tanya melihat sebuah perbandingan. Ini buat yang suka aja ya kawan, kalau gak suka ya skip lah gitu aja ini kawan. Mudah-mudahan kalian suka. Jadi, saya sudah mendapatkan sebuah videonya. Dan kita bakalan simak videonya bersama-sama. Menurut kalian, manakah yang paling indah dan manakah yang paling canggih, manakah yang paling maju? Tulis di kolom komentar. Oke kawan, kita simak saja videonya bersama-sama. Sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Jangan juga ikuti sosial media saya. Ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke kawan, kita simak videonya bersama-sama. Kita simak kawan. Saksikan bersama-sama. Sejumlah negara memutuskan untuk pindah ibu kota negara dengan tujuan menjadi kota yang ideal di masa depan. Polemiknya, biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membangun kota ini. Sebagai contoh, pembangunan ibu kota yang akan kita bahas, menghabiskan anggaran lebih dari 2.000 triliun. Pasti kawan. Bayangkan, apa yang bisa dibangun dengan uang sebanyak itu. Dalam hal pemindahan ibu kota, kita bisa menyebut Mesir negara yang paling gila membangun ibu kota barunya. Proyek ini secara resmi diumumkan sejak 2015, di mana sebuah ibu kota administratif dan keuangan baru Mesir akan dibangun untuk menggantikan Cairo yang punya predikat sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Dan untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Cairo, Sekarang juga menciptakan peluang kerja baru. Jadi, kota ini nantinya terdiri dari distrik administrasi pemerintah, distrik bisnis, dan keuangan dengan branding sebagai kota pintar. Membentang luas 700 km persegi, ibu kota baru ini diproyeksikan akan sebesar kota New York. Oke, kenapa disebut paling gila? Karena biaya untuk membangun kota ini diperkirakan 900 triliun rupiah. Angka ini kemudian dikritik. Karena tidak masuk akal di tengah kemerosotan ekonomi yang mengerikan. Keuangan yang terjepit akibat perang di Gaza. Presiden Abdel Fattah El-Sisi memang menyatakan kalau negara tidak membayar sepeserpun untuk ibu kota baru Mesir. Namun faktanya, dana dari kas negara terus mengalir untuk membangun ibu kota, yang kemudian meningkatkan utang nasional secara signifikan. Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa motivasi utama di balik kota baru ini bukan hanya sekadar untuk mengurangi kemacetan dan polisi di Cairo. Tujuannya justru untuk menjaga jarak dari protes besar seperti Arab Spring di tahun 2011. Buktinya, ada peran besar militer dalam mendanai proyek ini. Myanmar juga memindahkan ibu katanya dari Yangon ke Nabi Dao sejak tahun 2005 dengan sangat megah. Menurut pemerintah Myanmar, dipindahkannya ibu kota ini karena Yangon sudah terlalu padat dan sesak dengan sedikit ruang untuk perluasan kantor-kantor pemerintah di masa mendatang. Namun, alasan sebenarnya sama dengan Mesir, menjadikan Nabi Dao sebagai benteng dari gejolak-gejolak politik di Myanmar. Kota ini kemudian dirancang jadi kota modern yang terencana seluas 7.000 km persegi dengan segala fasilitas terkini. Harapannya bisa memamerkan kemajuan dan modernitasnya kepada dunia. Makanya pembangunan Nabi Dao menelan biaya yang sangat besar, sekitar 4 miliar USD saat ini atau 77 triliun rupiah. Angka ini sebenarnya belum pasti karena proyek dilakukan secara rahasia. Sayangnya, angka yang besar tidak menjadikan Nabi Dao jadi kota yang ideal. Meski megah, nyatanya ada banyak masalah. Pembangunan kota, sebagian besar dilakukan oleh militer dengan sedikit keterlibatan atau konsultasi dengan masyarakat umum. Jadi tidak berunding dengan masyarakat. Organik untuk perumahan atau infrastruktur sangat minim. Biaya hidup yang juga sangat tinggi di Nabi Dao telah mengurungkan niat individu dan bisnis untuk pindah. Karena sebagian besar lebih memilih peluang ekonomi yang tersedia di kota-kota besar seperti Yangon. Letaknya yang terpencil, kurangnya transportasi umum yang memadai, dan terbatasnya prospek pekerjaan semakin membuat orang enggan untuk menetap di Nabi Dao. Akibatnya apa? Nabi Dao jadi kota yang sunyi dan sepi. Bahkan dijuluki kota hantu. Pembangunan di kota baru Indonesia IKN juga disebut yang termahal. Itu karena biaya pembangunannya berkisar Rp465 triliun sampai Rp486 triliun. Skemanya, APBN menanggung 19% biaya atau sekitar Rp90 triliun. Sementara sisanya, kita bakal lihat manfaatnya ke depan. BUMN hingga kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dengan angka yang fantastis, nantinya nih, IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep for rest city berkelanjutan. IKN juga dirancang dengan mengintegrasikan 6 kluster ekonomi, industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan pariwisata kebugaran, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon. Namun, sejak digagas pada awal tahun 2022, proyek ini menimbulkan polemik. Pembangunan IKN diduga telah menggusur masyarakat adat di Kalimantan Timur dan masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan. IKN juga disebut sebagai ambisi Presiden Jokowi di tengah kondisi rupiah dan ekonomi negara yang sedang menurun. Yang juga jadi masalah, investor asing sangat minim sehingga membebani APBN. Itu karena, batasan maksimal jumlah penduduk yang dipatok hanya 2 juta orang akan membuat tingkat pengembalian investasi akan lambat. Makanya, ada banyak pengamat yang meyakini proyek pembangunan IKN Nusantara akan mangkrak karena tidak ada dianggap. Ih, lembar kawan kalau benar-benar mangkrak. Padahal, Indonesia sudah menjajaki kerjasama dengan Korea Selatan dan melakukan perjalanan IKN. Mengapa Korea Selatan? Karena Korea Selatan dinilai berhasil dalam membangun ibu kota barunya. Korea Selatan sejak tahun 2007 menjadikan Sejong sebagai ibu kota baru dengan tujuan mengurangi kemacetan di ibu kota di Korea Selatan saat ini. Sekaligus, Sejong difokuskan sebagai kota administratif khusus dan ibu kota politik yang mirip dengan Washington DC. Tidak seperti Nabi Dao, Sejong justru mengalami perkembangan luar biasa dan sangat signifikan. Sejak tahun 2012, berbagai kementerian atau lembaga sudah pindah secara bertahap dan rencananya relokasi selesai pada 2030. Tapi yang tidak banyak orang tahu, alasan kemacetan bukan satu-satunya mengapa pemerintah Korsel menginginkan pemindahan ibu kota. Masalah keamanan jadi pertimbangan utama lainnya, di mana pinggiran utara Seoul hanya berjarak 30 km dari zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Selatan dari utara. Seoul juga berada dalam jangkauan artileri Korea Utara dan memindahkan ibu kota ke Sejong akan menawarkan perlindungan yang lebih baik dibalik serangkaian penghalang alami termasuk sungai dan pegunungan. Makanya, Korea Selatan berani menggelontorkan dana hingga 320 triliun rupiah untuk membangun kota dengan mengusung konsep smart and green building yang berbasis teknologi canggih. Namun, Sejong memicu kritik. Bahkan kota baru ini terlalu hambar untuk menarik penduduk dari Seoul. Dan juga, disebut sulit diakses dan dirancang dengan buruk. Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brazil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 1956, pemerintah memindahkan ibu kota negara. Lokasi yang kemudian ditunjuk sebagai ibu kota baru adalah Brasilia, di mana lokasinya berada di pedalaman di bagian sabana dataran tinggi Brazil. Ada banyak spekulasi alasan pemindahannya. Untuk membangun kota modern abad ke-21 dari awal dengan menempatkan kota di pusat negara sehingga membuka wilayah tengah untuk potensi pembangunan ekonomi. Tapi, banyak yang menyebut pertimbangan utama memindahkan ibu kota Rio de Janeiro ke pedalaman adalah pertimbangan strategis dan politik. Rio de Janeiro yang berada di pesisir pantai dinilai rentan terhadap potensi serangan angkatan laut dan campur tangan manusia. Wilayah ini kemudian mulai dibangun di bawah pimpinan mantan Presiden Brazil, Huskelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota Anyar sejak 1960. Biaya pembangunan Brasilia sangat mahal. Berapa ini biayanya loh? Sebagai salah satu proyek pembangunan termahal di dunia. Biaya pemindahan ini diklaim menyebabkan kas negara defisit. Dengan biayanya yang tinggi perkiraannya adalah 1,5 miliar USD dengan kurs dolar pada tahun 1954. Namun, ditambah dengan relokasi dan pengaturan semua kementerian, biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 25 miliar USD saat ini atau sekitar 285 triliun rupiah. Mungkin tidak banyak yang tahu tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999 dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Tapi secara konstitusi, Kuala Lumpur masih jadi ibu kota negara. Putrajaya hanya difungsikan sebagai pusat pemerintahan baru dengan statusnya yang hanya pusat pemerintahan. Ibu kota baru Malaysia ini dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Perang Besar. Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara. Pembangunan Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia. Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai 8,1 miliar USD. Jika diasumsikan maka pembangunan Putrajaya menghabiskan 125 triliun rupiah. Sebenarnya pemindahan ibu kota punya banyak resiko apalagi dari sisi investasi. Kenapa? Proses pemindahan penduduk yang pastinya akan lambat sehingga butuh waktu lama. Maka kebanyakan investor akan meminta keuntungan tinggi dari proyek apartemen atau perumahan yang dibangun. Imbasnya biaya hidup akan menjadi tinggi yang mengakibatkan keengganan orang untuk tinggal di ibu kota baru seperti kasus Napidau. Namun jika berhasil akan berpotensi sebagai model kota masa depan. Betul, betul. Nah kawan jadi itulah sebuah gimana menurut kalian? Manakah? Jadi banyak sekali ternyata negara yang memindahkan ibu kotanya dengan segala alasannya. Mudah-mudahan dengan peminahan ibu kota ini. Mudah-mudahan tidak terbengkalai. Mudah-mudahan ke depannya semakin dikenal dunia. Tidak menjadi atau namanya membuang-buang duit lah ini ya kawan. Tidak percuma tidak sia-sia dalam pembangunannya. Amin. Ya kawan gimana menurut kalian kasih nilai? Anakkah yang paling indah. Oke kawan mungkin videonya saya masihin dulu dan buat kalian yang punya video dan interaction kirim saja videonya ke sosial media saya. Mohon maaf akibat kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi subscribe video lain dan nyalakan tanda lonceng biar kalian selalu bahagia. Oke bye-bye.